Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode ke-13 dari video tuntunan hudu. Dan pada episode kali ini kita akan bahas tentang, atau kita teruskan, sunnah-sunnah hudu yang sudah kita bahas di episode 11 dan 12. Sisanya masih ada 6 sunnah yang belum kita pelajari dan kita pelajari pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang seluruh sunnah ini, nomor 1 sampai 10. Dan kita katakan di awal episode 11 bahwa sunnah hudu itu jumlahnya banyak, hanya saja dalam serial tuntunan hudu pada channel ini kita pelajari 16-nya saja. Karena 16 hal itulah, 16 yang biasanya terlewat, biasanya dilewatkan oleh beberapa orang, karenanya kita jelaskan bahwa itu adalah kesunahan yang baiknya, jangan dilewatkan. Dan 16 poin inilah yang biasanya beberapa orang punya pemahaman yang agak keliru. Contohnya tadi mengusap kuping, apakah itu dengan air dari kepala atau baru, kemudian meninggakkalikan basuhan, orang menganggap bahwa itu adalah kewajiban, padahal bukan yang wajib itu cuma basuhan yang pertama. Kemudian juga mengusap seluruh kepala, orang menganggap juga itu kewajiban, padahal bukan itu sebuah kesunahan. Jadi 16 poin sunnah hudu yang kita bahas ini adalah 16 poin yang memang biasa terjadi, atau biasa dilewatkan oleh banyak orang, dan juga dalam 16 ini beberapa hal sering menjadi banyak pertanyaan, apakah itu memang harus atau bukan harus. Itu kenapa kita bawakan hanya 16 poin saja. Nah kita teruskan teman-teman, dari 10 ini nomor 11, sunnah hudu yang ke-11 adalah adalku atau memijit. Maksudnya itu ketika air basuhan hudu dibasu kepada anggota tubuh, tangan kita itu ikut memijit anggota tubuh tersebut sebagai bentuk memastikan agar air-air yang dialirkan itu menuju kepada tempat-tempat yang sekiranya sulit untuk digapai kalau hanya dialirkan saja sunnahnya memijit. Dalam pandangan madhab Imam Malik, Imam Malik menyebut bahwa memijit adalku ini artinya, apa namanya, itu bukan kesunahan tapi kewajiban. Kemudian sunnah selanjutnya adalah muwalat. Mualat itu bersambung. Artinya dari satu basuhan ke basuhan selanjutnya, katakanlah orang membasu muka, lalu setelah basu muka kan dia basuh tangan sampai siku. Nah basuh tangan sampai siku itu tidak boleh, ada pemisah, tidak boleh ada jeda. Jadi dari mulai muka, dia tidak boleh kemudian keluar rumah dulu, main teleponan dulu, kemudian nyapuk rumah dulu. Tidak. Jadi selesaikan dulu hudunya. Jadi harus muwalat bersambung. Dan bersambung itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun dalam beberapa kitab fikih syafi'i, kita dapati ada beberapa ulama syafi'i yang menyebut muwalat itu hukumnya wajib. Tapi jumhurnya, ofisialnya, resminya dalam mazhab syafi'i muwalat itu hukumnya sunnah bukan kewajiban. Kemudian selanjutnya apa memperpanjang gurauh. Ini di episode ke-11 kita sudah singgung tentang gurauh. Gurauh itu adalah cahaya yang akan nanti datang bersama kita di hari kiamat. Dan cahaya itu muncul di wajah dan badan kita berkat wudhu kita. Maka yang paling banyak wudhunya adanya memperpanjang gurauhnya lebih banyak tentu cahayanya juga lebih bersinar nanti di hari kiamat sebagai tanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentu itu mendapat pahala. Kemudian selanjutnya yang ini hadis yang kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa nanti umatku datang di hari kiamat gurauh muhajjad ini. Cerah berseri-seri karena sebab bekas wudhunya. Siapa yang mampu untuk memperpanjang wudh, maka panjangkanlah wudhunya. Jadi kalau siku sampai siku saja, panjangin sampai lengan. Kaki sampai mata kaki, panjangin sampai betis. Kan begitu. Muka hanya seukurannya, panjangin sampai bawah muka sedikit. Kan begitu. Kepala juga bukan sebahagian saja, tapi diseluruhkannya saja. Pahala sebagai bentuk memperpanjang gurauh. Kemudian selanjutnya menghadap ke Qiblat. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan baik dan ini ibadah, maka akan sangat baik kalau itu ibadah menghadap ke tempat yang sangat agung, yaitu Qiblat. Walaupun bukan keharusan. Kemudian juga tidak berbicara ketika wudhu. Jadi jangan berbicara ketika wudhu. Tidak ada masalah berbicara. Wudhunya tetap sah. Cuma karena ini kita sedang melakukan ritual ibadah, akan sangat baik kalau dilakukan ritual ibadah tersebut dalam keadaan yang fokus, tidak tercelak atau tidak terselingi dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang lain. Kemudian selanjutnya berdoa setelah wudhu. Banyak doa setelah wudhu ya. Ada doa yang hanya syahadat saja. Itu juga sudah sah untuk dikatakan sebagai doa setelah wudhu karena Nabi Muhammad melakukan itu. Atau juga Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat minat mutatahirini. Allahumma jadikanlah aku orang yang bertobat dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu senantiasa bersuci. Atau digabung syahadat ini, kemudian doa itu juga lebih bagus lagi. Atau doa yang selanjutnya yang ketiga. Ini juga teriwayat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan ini setelah wudhu. Jadi tiga bacaan ini adalah bacaan yang kesemuanya dianjurkan setelah wudhu. Baik satu saja, adanya syahadatnya saja, atau Allahumma ja'alni-nya saja, atau subhanakallahumma-nya saja. Tentu yang akan sangat baik kalau tiga-tiganya dibaca. itu teman-teman berkaitan dengan sunnah wudhu. InsyaAllah kita masih ada lanjutan serial wudhu kita tentang pembatal wudhu yang akan kita bahas di episode-episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih menyebar. Hadanullah wa'ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.